Sekarang saya tantang semua muslim dan ulama-ulamanya untuk membantah argumen yang saya sampaikan tadi, kalau sanggup. Jika ada muslim atau jin yang sanggup membantahnya, dan sekaligus membuktikan bahwa Allah adalah pencipta, maka channel Crusader Network akan saya tutup untuk selama-lama-lama-lamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat uhwah islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah s.w.t. serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi video dari channel Crusader Network yang judulnya Bukti Allah s.w.t. bukan pencipta. Nah di dalam videonya, dia menyinggung soal iman dan akal dan mengkomper antara ajaran islam serta tentang ajaran tawhid dan trinitas sampai mengambil kesimpulan bahwa Allah s.w.t. bukanlah sang pencipta. Nah bagaimana videonya? Mari kita lihat bersama. Sekali kita mendengar sikap hipokrit muslim dalam persoalan iman dan akal. Ketika berbicara soal doktrin trinitas, mereka dengan mengebu-gebu mengatakan doktrin tawhid islam yang unitarian, paling masuk akal dibandingkan dengan doktrin trinitas yang dalam pandangan mereka tidak bisa diterima akal. Dalam hal ini mereka berpandangan bahwa doktrin agama yang benar itu harus masuk akal. Singgung pada video sebelumnya, dalam sejarah islam memang pernah terjadi konflik antara iman dan akal yang kemudian ikut membentuk cara muslim dalam memahami kebenaran sampai hari ini. Konflik tersebut dimulai saat munculnya kaum mutasilah di abad ke-8 yang mengendepankan akal dalam memahami kebenaran. Bagi kaum mutasilah, otoritas akal lebih tinggi daripada iman. Akibat pandangan kaum mutasilah ini banyak muslim yang murtad karena tidak dapat menerima ajaran-ajaran islam yang bertentangan dengan akal sehat. Pandangan kaum mutasilah ini kemudian ditentang oleh kaum ahlu sunnah. Salah satu tokohnya adalah Imam Al-Ghazali yang berhasil menindas pandangan kaum mutasilah. Kebalikan dari pandangan kaum mutasilah, bagi kaum ahlu sunnah, otoritas iman lebih tinggi daripada akal. Dengan tersingkirnya kaum mutasilah dari panggung sejarah islam, maka sejak saat itu peran akal secara sistematis dipinggirkan dalam islam. Mereka yang menggunakan akalnya dalam memahami islam dinyatakan sesat. Di video Crusader Network Ini maaf-maaf kata ya. Dia seperti nabok dirinya sendiri dengan ulasan-ulasannya, khususnya umat Kristen sendiri, dengan memakai akal dalam memahami ajarannya sesuai awal pembahasannya dalam video yang berbicara tentang agama yang benar harus masuk akal. Tetapi dia telah keliru mengklaim bahwa agama yang benar tidak perlu masuk akal dengan membawa konflik yang pernah terjadi dalam sejarah islam, yakni konflik akal dan iman yang terjadi pada kaum mutasilah dengan ahlu sunnah. Dimana kaum mutasilah berpendapat bahwa akal lebih tinggi daripada iman, sedangkan ahlu sunnah berpendapat iman lebih tinggi daripada akal. Ayo, benar mana? Baiklah, mari kita bahas. Biar gampang memahaminya, saya sertakan dulu definisi akal dan iman ini. Akal adalah suatu alat spiritual atau rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan antara benar dan salah, dan kemampuan untuk menganalisi sesuatu pengalaman yang luas sangat tergantung dan tingkat pendidikan formal atau informal pemilik manusia. Nah, sedangkan iman adalah pembenaran hati yang melahirkan sikap terima dan tunduk. Ketika membahas soal iman dan akal, maka bijaknya kita melepas dulu fanatisme kita. Maksudnya, lepaslah dulu kacamata apa yang kita yakini sekarang. Karena ketika Anda berbicara tentang akal dan iman berdasarkan fanatisme Anda, maka jelas, selain di luar apa yang Anda imani sekarang ini, akan bermuara pada di luar keimanan saya. Tidak ada yang benar. Di sini saya tidak mengedepankan lebih tinggi mana ya, iman atau akal. Tetapi saya lebih ke konsepnya yang mengikat satu sama lain. Dalam artian, saya out of the box dulu. Karena kalau saya memahami akal dan iman saya berdasar Islam, apakah bisa diterima oleh umat di luar Islam? Jangan seperti kru sadar ya, langsung klaim sana-sini. Nah, akal ini memiliki keterbatasan, sedangkan iman timbulnya dari hati. Bagaimana kita bisa mengimani sesuatu kalau tidak memiliki akal? Tapi akal juga bisa menyesatkan seseorang, karena salah benarnya ini berdasarkan tolak ukur diri sendiri. Maksudnya, jika akal yang tidak dibarengi ilmu yang kita miliki, maka ini yang kadang membuat kita sesat. Yang dapat kita ambil dari munculnya konflik iman dan akal dalam sejarah Islam ini. Ketika akal difungsikan untuk memahami kebenaran Islam, hasilnya banyak muslim yang menyadari kekeliruan ajaran Islam, dan mulai meninggalkan Islam. Arus murtad yang muslim akibat pengaruh penggunaan akal ini, baru dapat dibendung ketika muslim dilarang untuk menggunakan akal dalam memahami pernyataan iman. Ini membawa kita pada sebuah kesimpulan penting. Islam tidak mungkin didasarkan pada kebenaran. Tapi sebaliknya, Islam dibangun dari kebohongan. Karenanya, penggunaan akal dalam menilai ajaran Islam, akan membuat kebohongan dan kepalsuan Islam terbongkar. Hanya dengan melarang penggunaan akal, maka semua kebohongan dan kepalsuan Islam dapat tetap dipercaya sebagai kebenaran. Oleh karenanya, dalam Islam, akal tidak digunakan untuk mencari atau menyelidiki kebenaran, melainkan untuk melakukan pembenaran. Contoh yang paling jelas misalnya dalam hal Muhammad yang mengawini Aisyah yang baru berusia 6 tahun. Muslim tidak akan pernah mengaku itu sebagai kesalahan, namun akan menggunakan segala kemampuan akalnya untuk mencari pembenaran. Mengapa itu bisa terjadi? Ilustrasinya begini. Ini penjelasan saya berdasar dengan urutan pembahasan dalam video Crusader ya. Anggaplah saya ini seorang ateis dan mulai mempelajari Islam karena ingin tahu bahwa Tuhan dalam Islam. Apakah benar atau fake alias palsu? Maka saya memulai mempelajarinya. Akal saya mengarahkan untuk bertanya-tanya tentang Islam dan ajarannya kepada orang Islam yang saya pilih tentunya, yaitu orang yang memiliki ilmu yang bisa menjelaskan kepada saya tentang Islam dan ajarannya. Di samping itu, sebagai referensi, saya mencari bukti-bukti historis. Nah, ketika saya mempelajari Islam, saya mendapati histori Nabi Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Saya terkejut, dan secara langsung logika akal pikiran saya bekerja. Kenapa Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur? Logika akal saya menolak hal tersebut saat itu. Karena saya merasa ini tidak logis, maka saya mencari kebenarannya. Ingat ya, seorang ateis selalu memakai rumus 5W plus 1H. Apa itu? What, where, when, who, why, plus how. Ketika saya bertanya kepada orang Islam, mereka menjawab bahwa di zaman Nabi Muhammad, menikahi anak di bawah umur adalah suatu kewajaran. Dan ketika saya membaca sejarah di zaman itu, benar adanya, bahwa menikahi anak di bawah umur adalah sebuah kewajaran, dan dengan ilmu yang saya miliki, akal saya membuat saya berpikir kembali. Mereka ada di zaman itu, dan saya ada di zaman sekarang, di mana saya memakai tolak ukur zaman sekarang. Bahwa menikahi anak di bawah umur itu tidak benar, tetapi di zaman dahulu itu adalah hal yang wajar. Oke, otak saya terima hal itu. Kemudian, saya mencari referensi terkait tujuan Nabi Muhammad menikahi anak di bawah umur itu, yang bernama Aisah. Ternyata, saya mendapatkan bahwa hikmah Nabi Muhammad menikahi Aisah adalah Tuhan memerintahkan agar Nabi Muhammad mengajarkan aturan-aturan tentang wanita dalam Islam, dari usia itu sampai dewasa. Nah, hal ini mencakup bagaimana wanita bersuci, beribadah, melayani suami, dan lain-lain, sampai yang detail-detailnya sekaligus prakteknya. Karena Nabi Muhammad akan sulit mengajarkan tentang aturan wanita karena bukan muhrim. Nah, logika saya membayangkan, benar juga, kalau bukan muhrim, bagaimana cara mengajari wanita hal-hal yang privacy seperti itu? Dan saya juga mendapati ternyata Nabi Muhammad menggauli Aisah di saat masa baliknya. Berarti done. Hal ini tidak salah dan logika akal saya menerimanya. Oke ya, lanjut lagi. Sama juga terjadi dalam masalah-masalah lain seperti misalnya adanya pesa seks di surga, dibenarkannya muslim berhubungan seks dengan para budak atau milkul yamin tanpa perlu ikatan perkahwinan, dan banyak lagi. Sikap ini tentu saja berbahaya. Dengan tidak difungsikannya akal dalam menilai pernyataan iman, maka muslim harus menerima semua pernyataan yang dipungkus dalam kemasan iman Islam sebagai kebenaran. Akibatnya, muslim begitu mudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan dan membahayakan jiwa mereka. Asalkan dipungkus dengan label Islam, ajaran-ajaran sesat dari iblis sekalipun tidak akan terdeteksi kesesatannya dan akan diterima muslim sebagai kebenaran. Maka dari itu, demi keselamatan jiwa mereka sendiri, muslim harus mengubah cara pandang mereka terhadap akal. Mereka harus berani menggunakan akal untuk menilai setiap pernyataan iman. Kemudian, saya mendapati lagi tentang imbalan atas amal ibadah manusia ketika di surga adalah 72 bidadari dan itu hanya imbalan kecil saja. Apakah benar itu bermakna pesta seks? Logika akal saya seperti bertentangan. Maka langkah yang sama saya lakukan, yaitu mencari kebenarannya. Ketika saya membaca sejarah di zaman Nabi Muhammad, ternyata di saat itu adalah zaman jahiliah alias zaman kebodohan. Nah, bagaimana Nabi harus membuat mengerti orang Arab yang jahil, bodoh, dan barbar yang hidup tanpa aturan waktu itu? Susah setengah mati, seperti menjelaskan rumus Pitagoras ke seorang anak. Nah, Nabi pun membuat bahasa-bahasa pendekatan, supaya mereka mengerti bahasa yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuan mereka pada waktu itu. Itulah kenapa surga yang selalu digambarkan dengan bahasa sungai, emas, dan wanita sebagai tropi jika mereka berbuat baik dan mengikuti aturan. Logika akal saya mengarahkan saya untuk flashback ke masa itu di mana manusia pada waktu itu tanpa ada rangsangan mau berbuat seperti yang diharapkan, supaya dunia itu teratur. Nah, kalau begitu Rasulullah bohong dong, bahwa surga itu tidak seperti itu. Ya, enggak lah. Surga itu ada dan itu adalah janji Tuhan yang dipakai hanya bahasa pendekatan saja supaya mereka mengerti. Surga itu kenikmatan langit, bukan kenikmatan dunia. Dan kenikmatan langit jauh lebih nikmat dari semua kenikmatan dunia. Tetapi tidak mungkin menjelaskan kenikmatan langit dengan bahasa langit. Harus dengan bahasa dunia supaya manusia pada zaman barbar itu mengerti. Kenikmatan buat mereka waktu itu ya salah satunya wanita. Maklum, dulu itu banyak kaum jahiliah. Nah, dari sini kita bisa melogikakan bahwa bahasa bidadari sebagai bahasa pendekatan kepada manusia untuk menggambarkan kenikmatan dalam bentuk yang lebih rendah. Kita sendiri tidak akan paham bagaimana bentuk bidadari itu, bagaimana bentuk malaikat itu, yang sebenarnya karena kita hanya bisa mengetahuinya dalam bahasa pendekatan. Kita hanya mampu mengira-ngira sesuai akal kita yang rendah. Oke, sekarang saya kembali dulu ke iman Islam saya ya. I'm back again. Nah, dari penjelasan ilustrasi di atas mengenai iman dan akal, maka dapat disimpulkan bahwa iman tanpa akal ini bisa menisatkan. Contoh, modal imani atau percaya saja. Akal tanpa iman adalah perbuatan sia-sia. Contoh, saya beri analogi sederhana seorang guru mengajarkan rumus Pitagoras dan muridnya tahu rumus tersebut, tapi muridnya menanyakan kepada gurunya. Pak guru, benarkah rumus ini dari Pitagoras? Buktinya mana? Repot kan murid kayak gini? Artinya, ada langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk kedua hal tersebut, yaitu iman dan akal untuk membuktikan sebuah kebenaran apalagi dalam sebuah keyakinan. Dan Crosshider melupakan itu. Ilmu tanpa akal ibarat memiliki sepatu tanpa kaki. Sebaliknya, akal tanpa ilmu ibarat memiliki kaki tanpa sepatu. Lanjut lagi. Belum dapat diterima akal tidak sama dengan bertentangan dengan akal. Yang pertama, bisa benar. Sedangkan yang kedua, pasti salah. Di sinilah muslim gagal paham dan mencampurkan keduanya. Akal manusia memang memiliki keterbatasan sehingga ada pernyataan iman yang benar namun belum dapat dibahami oleh akal manusia dalam segala keterbatasannya. Tetapi jika ada suatu pernyataan iman yang bertentangan dengan akal atau secara logika salah, maka pernyataan iman tersebut tidak mungkin benar. Kita ambil contoh konsep trinitas. Dalam keterbatasan akal, manusia tidak akan mampu memahami keseluruhan konsep trinitas secara utuh. Selalu tersedia bagian tak terbahami yang menjadi misteri iman. Tapi, tidak ada satupun pernyataan dalam konsep trinitas yang bertentangan dengan akal. Oleh karenanya, konsep trinitas dapat diterima sebagai kebenaran. Doktrin Tauhid atau monotisme unitarian Islam justru sebaliknya. Sekilas tampak doktrin tersebut sesuai dengan akal. Namun dengan meneliti lebih dalam akan tampak bahwa doktrin tersebut bertentangan dengan akal dan tidak bisa diterima sebagai kebenaran. Saya sudah menjelaskan ini pada video sebelumnya. Mengingat pentingnya akal dalam memahami kebenaran, muslim harus mulai memahami bagaimana posisi iman dan akal yang benar. Selanjutnya, Crusader membahas tentang konsep trinitas yang sampai detik ini belum bisa dipahami secara utuh, masih menyimpan misteri. Tapi konsep trinitas tidak bertentangan dengan akal. Ini pengakuan Crusader sendiri loh ya. Tidak bertentangan apanya? Justru konsep trinitas inilah yang paling lucu sepanjang abad yang saling bertabrakan dengan logika akal sehat. Anda pun mengakui itu sebagai penganut trinitas yang belum bisa memahaminya secara utuh. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan akal, sedangkan bukti kebenarannya belum ada sampai detik ini. Tolak ukur yang seperti apa yang Anda tawarkan disini untuk memahami konsep tersebut. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan menyembah Tuhan yang benar, tetapi umat Kristen malah menuhankannya. Yesus bisa bangkit dari kematian, atau Yesus bisa menghidupkan orang mati, dan lain-lain. Coba kumpulkan semua poin-poin tentang Yesus. Nah sekarang, saya akan balik lagi menjadi ateis dan bertanya kepada Anda. Ketika Tuhan melakukan tugasnya sesuai skenario-nya, contoh penciptaan bumi, manusia yang memiliki keterbatasan akal dan logika hanya bisa membuktikan hal tersebut dengan teori, tapi tidak bisa mencontohnya. Saya ulang, manusia hanya bisa membuktikan itu dengan teori, tapi tidak bisa mencontohnya. Manusia mengetahui teori penciptaan bumi, tapi apakah bisa dia mempraktekannya? Kan gak bisa? Nah sedangkan mukjisat, pemberian dari Tuhan tanpa kamu harus cari tahu teorinya. Mukjisat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Makanya, Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Logika akal sehat saya mengatakan bahwa kalau Yesus itu utusan, berarti skenario Tuhan telah berjalan sesuai kehendaknya, seperti utusan-utusan Tuhan yang lain yang juga diberi mukjisat berbeda-beda sesuai kondisi yang dihadapi umatnya. Nah lantas, dari segi apa lagi untuk memahami konsep tersebut? Anda aja pusing kok. Oke lanjut lagi. Dalam hal ini, Muslim harus memilih. Yang dicari itu Islam atau kebenaran. Jika Islam yang dicari, maka Muslim memang tidak perlu menggunakan akalnya. Mereka dapat memenamkan kepalanya di dalam pasir dan terus percaya pada Islam dengan iman buta. Tetapi jika kebenaran yang dicari, maka mereka harus berani menggunakan akalnya, sekalipun itu akan membuat banyak kebohongan dan kepasuhan Islam terbongkar. Dalam video ini, saya akan mencontohkan bagaimana logika akal sehat dapat membuktikan dengan amat telat kekeliruan doktrin paling mendasar dalam Islam, yaitu tentang pengakuan Allah sebagai pencipta. Alasan terbesar mengapa manusia menyembah Tuhan adalah karena dia pencipta kita. Ini juga berlaku bagi Muslim yang menyembah Allah karena mereka percaya dialah sang pencipta. Dalam Al-Quran tertulis, Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surah Ad-Zariyat ayat 56 Berdasarkan ayat ini, Muslim menerima begitu saja klaim bahwa Allah yang mereka sembah adalah Tuhan sang pencipta dan karenanya mereka menerima seluruh ajaran Islam. Tapi benarkah Allah itu pencipta alam semesta dan seluruh isinya? Bagaimana jika ada bukti tak terbantahkan yang menunjukkan bahwa Allah yang disembah Muslim ternyata bukan pencipta? Tentunya itu akan menghancurkan klaim Allah sebagai Tuhan dan sekaligus meruntungkan semua penggunaan Islam sampai ke akar-akarnya. Jika Allah yang dipercaya Muslim sebagai Tuhan ternyata bukan pencipta, maka tidak ada lagi alasan untuk menyembahnya. Sudah tidak ada alasan lagi bagi Muslim untuk percaya pada kenabian Muhammad dan percaya pada kebenaran Al-Quran. Allah tidak lebih hanyalah Tuhan palsu dan selama ini Muslim ternyata hanya menyembah Tuhan palsu yang sesungguhnya bukan Tuhan sang pencipta. Tuhan hanya mungkin mencipta jika segala sesuatu yang diciptakannya bermasuk semua hukum-hukum yang mengaturnya sudah ada dalam pikirannya. Pegang prinsip ini baik-baik karena akan menjadi kunci penting untuk membuktikan Allah bukanlah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Berdasarkan prinsip tawhid Islam atau monotheisme unitarian, Allah hanya memiliki satu pribadi tunggal dalam dirinya. Dengan demikian dalam diri Allah tidak mungkin terdapat unsur relasi. Saya ulangi sekali lagi dalam diri Allah yang unitarian tidak mungkin terdapat unsur relasi. Konsekuensinya di dalam diri Allah juga tidak dikenal adanya kasih karena kasih mensyaratkan adanya relasi. Berdasarkan kondisi tersebut kita bisa bertanya bagaimana mungkin Allah mampu menciptakan manusia yang harus hidup dengan hukum kasih jika Allah sendiri tidak mengenal kasih sebelum adanya ciptaan. Dari manakah hukum kasih yang mengatur manusia berasalan terbaik yang bisa dilontarkan muslim mungkin ini. Allah dapat melakukan apa saja semaunya karena dia adalah Tuhan yang mahasgaranya. Dengan demikian, Allah pasti dapat menciptakan manusia yang harus hidup dalam hukum kasih yang tidak dikenalnya. Argumen seperti ini dapat dengan mudah dimentahkan dengan menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan dapat melakukan apa saja dia tetap dibatasi oleh dirinya sendiri. Contohnya, Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Penyebabnya adalah sesuatu yang lebih baik dari Tuhan tidak mungkin ada dalam pikiran Tuhan maka tidak dapat diciptakan. Itu sebabnya dalam Alkitab manusia sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik diciptakan serupa dengan gambar Tuhan karena Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang lebih baik dari gambarnya sendiri. gagasan tentang ciptaan yang lebih baik dari gambar Tuhan tidak mungkin ada dalam pikirannya. Karena Tuhan dibatasi oleh dirinya sendiri maka dia hanya dapat menciptakan segala sesuatu berdasarkan apa yang sudah ada di dalam dirinya yang sudah dikenalnya atau dengan kata lain yang ada dalam gagasannya. Itu sebabnya dikatakan segala sesuatu tercipta melalui sabda Tuhan atau logos ilahi. Artinya, segala sesuatu harus tercipta dari gagasan atau pikiran Tuhan. Berdasarkan logika tersebut maka Allah yang unitarian dan tidak memiliki relasi mustahil memiliki gagasan tentang kasih yang tidak ada di dalam dirinya. Karena Allah tidak memiliki gagasan tentang kasih maka dia juga tidak mungkin menciptakan manusia yang harus hidup dalam hukum kasih. Kesimpulannya, Allah pasti bukan pencipta manusia dan dengan demikian dia juga bukan pencipta alam semesta. Allah cuma Tuhan gadungan yang mengaku sebagai pencipta. Oke, sekarang saya balik lagi ya ke Islam. Nah, saya rasa ulasan tadi cukup menjawab untuk pembuktian kebenaran tentang Islam melalui akal dan iman. Crusader mengatakan dalam videonya apa yang dicari muslim? Islam atau kebenaran? Maka jawaban saya adalah Islam itulah kebenaran. Nah, selain itu Crusader menyampaikan alasannya kalau Allah SWT sebagai satu pribadi dalam ajaran tawhid berarti Allah tidak memiliki relasi. Karena itu konsekuensinya adalah Allah tidak mengenal kasih karena kasih mencaratkan relasi. Ini kok klaimnya modelnya kayak bungkus kacang gini ya. Mungkut dari mana bro? Allah SWT tidak memerlukan relasi karena dia dapat berkehendak sesuai apa yang diinginkan. Mau bukti? Allah menciptakan malaikat, rasul atau nabi, dan lain-lain. Ini memiliki tugasnya masing-masing. Bagaimana kamu bisa berkata Allah tidak mengenal kasih sedangkan dialah Ar-Rahman Ar-Rahim yakni maha pengasih dan maha penyayang. Itulah tugasnya para utusan-utusannya untuk menyampaikan ajaran yang di dalamnya berisi pedoman hidup yang di antara ajaran tersebut juga terdapat ajaran kasih. Itu hanya salah satunya. Dan disinilah letak akal atas ilmu yang kamu miliki tidak kamu pahami sendiri. Kalau tolak ukurmu hanya berdasarkan ajaran kasih saja inilah yang disebut akal bisa menyesatkan. Padahal di dalam Al-Quran menyebutkan kurang lebih terdapat 39 ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu maha kasih dan maha penyayang. Dan dari mana pula Crusader mengambil kesimpulan kalau Tuhan dibatasi oleh dirinya sendiri. Ini kan klaim atas Trinitas yang dia bawa dan beginilah dampak jika menganggap manusia sebagai Tuhan di mana Tuhan selalu dimanifestasikan ke segala hal karena memang dari awal udah memakai logikal falasi. Kemudian Crusader berkata bahwa Tuhan tidak dapat menciptakan sesuatu yang lebih baik dari dirinya. Nah sekarang saya tanya balik dulu. Menurut kamu yang lebih baik dari Allah itu yang bagaimana sih? Coba cari jawaban ini sampai akal dan imanmu mencapai puncak maksimal berpikir. Nah saya kasih contoh lagi yang lainnya. Allah itu kan memiliki wajah dan itu disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis. Allah berbeda dengan ciptaannya. Nah saya tanya balik. Kalau kamu menganggap wajah Allah sama seperti wajah ciptaannya maka Anda keliru. Menurutmu wajah Allah yang tidak sama dengan ciptaannya itu seperti apa sih? Sampai arwahmu bolak-balik neraka bumi juga gak akan bisa jawab. Nah jadi kesimpulannya Crusader ini menggunakan akal dan iman lalu memaknai keduanya berdasarkan keyakinan yang dia anut dan berdali menyalahkan agama Islam akibat ketidakpahamannya mengenai Islam. Seharusnya lah ketika dia berbicara akal maka fanatismenya dilepaskan dulu dan agar logika akal sehatnya bisa loading dengan baik. Oke saya rasa cukup ya. Silahkan teman-teman menyimpulkannya sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata maha benar Allah dengan segala firmannya. Allahumma salli ala saya Dina Muhammad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.